Nyalakan lilin! Baik! Peringat 40 hari kepergian Yuyun, Jaringan Sosial Anti Kekerasan Seksual Delar Aksi Solidaritas di Tugu Proklamasi Jakarta Pusat. Dalam aksi ini mereka menuntut pemerintah segera mensahkan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Untuk menuntut supaya pemerintah secepatnya mensahkan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang memang sangat berpihak kepada korban. Karena selama ini aparat hukum itu memakai perangkat hukumnya itu tidak berpihak kepada korban, malah yang banyak disalahkan adalah korban. Selain itu pemerintah juga diminta mengambil langkah pencegahan salah satunya memberikan pendidikan seks sejak dini di sekolah. Kalau lihat di negara-negara lain memang ada pendidikan seksualnya itu untuk bisa memantau anak-anak mereka, memberikan pembekalan di masa mereka masih masa bertumbuh. Namun kita lihat ke depan, mudah-mudahan Bapak Menteri Pendidikan dan kementerian lain yang terkait anak bisa membicarakan ini sehingga kita bisa muncul dengan kebijakan baru. Hanya berbekal aturan komunikasi antara orang tua, murid, dan guru harus terjalin baik. Ini diperlukan sebagai pencegahan agar kasus kekerasan seksual pada anak tidak terulang. Jadi kita perlu merujuk pada sumber utamanya. Kalau interaksi antara orang tua dan guru baik, orang dewasa memperhatikan lingkungannya, maka pencegahan kita bisa lakukan. Sepanjang triulan pertama tahun 2016, Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPI mencatat pengaduan terkait kasus perlindungan anak mencapai 645 kasus. Yang terbesar yaitu kasus anak berhadapan hukum sebanyak 167 kasus. Disusul dengan kasus keluarga dan pengasuhan alternatif sebanyak 152 kasus. Delvian Azari, Aghbarani Fuad, melaporkan untuk NET.